Masih di Malang? Dengan channelnya aku Yesy Lydia yang kali ini akan ngasih tau kalian 3 tempat yang bisa kalian kunjungi di Kota Malang secara gratis Yang pertama ada Alun-Alun Malang Di sepanjang jalan, di Alun-Alun ini banyak pedagang yang menjual bakso dan soto Jadi buat kalian yang mau mampir ke Alun-Alun Kota Malang, jangan lupa sekaligus nicipin bakso dan soto Malang Dan ini suasananya asri ya, banyak pepohonan dan juga banyak burung Burung merpati disini berterbangan bebas, kalian boleh kasih makan, kalian juga bisa beli makanannya di pedagang yang ada di Alun-Alun Kota Malang Lepas di depan Alun-Alun ada Masjid Agung, jadi kalian bisa mampir sholat kesini karena masjid ini merupakan masjid yang cukup lama di Kota Malang Dan yang gratis kalian juga bisa menikmati playground, playground disini cukup besar dan ini semua bisa kalian nikmati secara bergantian Dan buat kalian yang family trip, ini dijadikan salah satu list tempat yang harus kalian kunjungi Karena pasti anak-anak senang ya, mulai dari burung, permainan, makan juga gampang Pokoknya wajib dijadikan list kalau kalian mau ke Malang Yang kedua bus Macito, naik bus Macito ini bisa kalian nikmati secara gratis hanya dengan mendownload aplikasinya di Playstore Oh iya, ini aplikasinya saat ini hanya ada di Playstore Kalian download, kemudian kalian pilih tanggal dan juga kursi dan jam keberangkatan Kalian bisa datang langsung ke pool busnya dan menikmati suasana Kota Malang Kalian bisa menikmati arnya sepoi-sepoi Dan juga ada Bapak Tri Chandra ya, selaku driver kita yang akan menemani perjalanan hari ini Nah seperti yang teman-teman lihat, kita itu selama keliling menggunakan bus Macito juga dipandu oleh tim Dinas Perhubungan Jadi mereka memberitahu kita ada gedung-gedung apa aja sih namanya di Kota Malang pada saat kita melewati gedung tersebut Jalan-jalan, nama tempat makan, ataupun gedung-gedung heritage lainnya Nah kalau bangunan putih itu, seperti yang teman-teman lihat, itu kantor wali Kota Malang Di depannya pas ada taman berbentuk lingkaran seperti ini Cukup asri dengan pohon-pohon yang besar juga Keliling-keliling dengan bus Macito, menikmati angin sepoi-sepoi Jadi bawaannya itu ngantuk gitu, gak hanya anaknya doang, tapi orang tuanya juga ikutan Sekarang berada di Jalan Ijen Boulevard Nah Jalan Ijen ini merupakan kawasan tertip lalu lintas Juga merupakan ikon Kota Malang Terdapat banyak bangunan tua peninggalan India-Belanda di Jalan Indi Rumah Dinas Wali Kota Malang juga berada di Jalan Ijen Boulevard ini Kalau menurut aku, ini jalan terelok yang dipandang di Kota Malang Karena bisa lihat di sendiri, pepohonannya asri Kemudian tamannya juga tertata dengan sangat rapi Tempat ketiga yang bisa kalian kunjungin itu ada Kayu Tangan Nah kalau di Jogja ada Malang, maka di Malang ada Kayu Tangan Selain spot foto, udah pasti di sepanjang jalan ini banyaknya kafe-kafe yang bisa kalian singgahi Salah satunya ada namanya Ice Cream Own Ice Cream Own ini sudah sangat terkenal dari zaman dulu ya Ini termasuk salah satu Ice Cream Legend Tapi harganya lumayan pricey Jadi kalau untuk tempat tongkrong, kalian bisa sesuaikan aja sama budget masing-masing Karena di sepanjang jalan ini banyaknya tempat makan atau juga sekedar untuk ngopi Nah seperti tempat yang satu ini nih, aku review dikit ya Namanya Momom's Cafe Nah tempat ini biasanya kalau malam, kemarin aku lewat sini juga tuh rame Tapi ini kan masih menjelang sore ya, jadi masih sepi Jadi kalau mau ke Kayu Tangan ini, cocoknya sih sore menjelang malam Jadi lampu-lampu itu baru aja mulai hidup Kemudian juga belum terlalu gelap, tapi kayak mau senja gitu Jadi pasti cakep buat kalian yang hobi foto Dan di cafe ini harganya masih ramah di kantong Aku rasa vlog kali ini sampai disini dulu reviewnya Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya Yang belum subscribe, please subscribe Dadah